Terima kasih teman-teman media. Terima kasih teman-teman media. Dan lembaga lain adalah memakai inbound strategi. Kenapa inbound strategi? Karena untuk mendatangkan devisa kepada Indonesia itu sendiri. Sehingga mindset daripada maskapai dan lain sebagainya akan diarahkan untuk membawa orang luar yang ingin masuk ke Indonesia. Bukan orang Indonesia pengen keluar kemana. Contohnya itu salah satu daripada inbound strategi. Yang berikutnya lagi adalah masalah konektivitas dan seat capacity. Ini juga hal yang tadi Bapak Presiden akhirnya memutuskan untuk bagaimana kita meningkatkan jumlah seat capacity menuju Indonesia. Sebagai gambaran, Thailand seat capacity-nya ada 57 juta. Singapura ada 35 juta. Malaysia ada 44,8 juta dan Indonesia 25 juta. Dan sebagai catatan penting, 25 juta seat ini load factor-nya 76 persen. Dan 76 persen ini load factor-nya sudah termasuk paling tinggi dibandingkan negara-negara lain. Di tetangga kita, di sekitar kita. Jadi kalau 25 juta 76 persen load factor-nya tinggal 19 juta. Dan tambahannya lagi 5,5 juta dipakai oleh orang Indonesia. Sehingga sisa seat-nya adalah 13,6 juta. Nah artinya ini bagaimana kita bisa meningkatkan jumlah konektivitas dan seat capacity. Begitu juga kita juga harus mencari potensi-potensi dari negara-negara atau kota-kota yang menjadi target market kita. Menambah kota-kota yang menjadi target market kita atau menambah frekuensi penerbangan. Tentunya ini juga salah satu upaya kita untuk meningkatkan kualitas turisme kita. Jadi sebagai gambaran, kita coba tadi komparasikan antara turisme Malaysia dan turisme Australia. Walaupun Australia jumlah wisatawannya tahun 2019 hanya 9 juta. Tapi devisa yang dihasilkan adalah 31 bilion USD. Tapi Malaysia 25 juta, visitor-nya kurang lebih hasil devisa juga 25 bilion USD. Jadi memang strategi meningkatkan kualitas turisme ini adalah satu hal yang penting untuk pariwisata kita ke depan. Lalu yang berkaitan dengan menghadapi coronavirus, kami tadi membahas berbagai macam potensi untuk melakukan insentif, diskon penerbangan, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi sudah diarahkan oleh Pak Presiden untuk saya, Menteri Perhubungan, dan Menteri Keuangan membahas skema-skema insentif yang dapat segera kita lakukan. Dan kita akan umumkan minggu ini secara detail. Tadi berbagai macam usulan ini dan itu dan kita akan coba bahas secara di level tingkat menteri untuk membahas secara detail apa yang bisa kita lakukan dalam hal kaitannya insentif, diskon, dan lain sebagainya. Begitu juga, ini juga masa yang sangat krusial. Karena seperti kita ketahui, coronavirus ini terjadi di bulan hebohnya itu di bulan Februari. Dan Februari, Maret, April adalah masa booking period. Masa booking period untuk apa? Untuk liburan musim panas atau summer holiday. Ini juga pasti akan berpengaruh pada liburan di musim panas. Karena masa booking itu terjadi sekarang-sekarang ini. Jadi dampak daripada coronavirus ini bisa punya dampak ke masa liburan summer. Katakanlah kalau coronavirus ini selesai di beberapa bulan ini. Jadi tidak serta-merta itu selesai tapi perlu recovery time. Itu juga tidak langsung pulih seperti sediakala. Tetapi pemerintah dalam hal ini akan berupaya dengan berbagai macam hal yang akan kita lakukan. Dan kami juga harus berkoordinasi lagi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan. Dan juga Menteri BUMN dalam hal insentif, diskon, dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan dalam waktu secepat mungkin. Nah mungkin nanti akan di minggu ini akan kami bahas, akan kami mengumumkan seperti apa kebijakan yang akan kami keluarkan. Demikian, terima kasih. Terima kasih.